dan wafatnya Bapak Rizal Ramli tadi malam dan saya berada di Nyenang yang menyampaikan rasa duka cita salah seorang putra pertama ini yang menjadi pejuang saya sendiri kenal Bang Rizal Ramli calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan rasa duka yang mendalam atas wafatnya mantan menteri kemaritiman Rizal Ramli yang tutup usia pada selasa 2 Januari 2024 malam Anies pun bercerita kenangan yang dimilikinya bersama Rizal Ramli mantan gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan telah mengenal Rizal Ramli sejak zaman kuliah dan sering mendapatkan dukungan dari Rizal Ramli selain itu, Anies menganggap Rizal Ramli adalah satu di antara putra terbaik bangsa yang konsisten menegakkan nilai-nilai demokrasi sebelumnya mantan menko kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia pada selasa 2 Januari 2023 malam kabar meninggalnya Rizal Ramli dibenarkan oleh staffnya yakni Triwibowo Santoso Triwibowo mengungkapkan Rizal Ramli mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, RSCM, Jakarta Rizal Ramli meninggal pada usia 69 tahun ia lahir di Padang, Sumatera Barat pada 10 Desember 1954 dia merupakan mantan aktifis mahasiswa yang menjadi pakar ekonomi dan wafatnya Bapak Rizal Ramli tadi malam dan saya berada di Minang dan menyampaikan rasa tugas cita salah seorang putra dari tanah ini yang menjadi pejuang saya sendiri kenal Bang Rizal Ramli dan selalu beliau berikan sejajaman kuliah dan ini adalah satu pribadi yang konsisten memperjuangkan demokrasi konsisten melawan korupsi konsisten melawan feodalisme, nepotisme dan tidak pernah kompromi sedikitpun seorang yang bisa dibilang salah satu putra gemilang Indonesia Insya Allah beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah dan seluruh kebaikannya jadi amal jariahnya selamat menikmati